Dua orang pemuda residivis kasus pencurian sepeda motor di Bekuk Polsek, Telanaipura, Kota Jambi. Aksi kedua pelaku sempat rekam kamera CCTV di kawasan Telanaipura. Akibat nekat mencuri sepeda motor, dua orang residivis kasus pencurian berhasil diringkus petugas kepolisian Telanaipura. Kedua pelaku yakni Husaimi, warga Bajubang Batanghari, dan Midun, warga Jelutung, Kota Jambi. Keduanya diringkus polisi atas laporan kehilangan sepeda motor di parkiran rumah makan Dapur Meriah di kawasan Telanaipura, Jambi. Wakap Polsek Telanaipura, Ibtu Budi saat dikonfirmasi mengatakan, kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada Minggu 22 Desember 2019. Aksi kedua pelaku terekam kamera pengintai atau CCTV. Polsek Telanai langsung melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku sedang berada di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Polisi kemudian melakukan penggerebekan, namun pelaku sempat melarikan diri sebelum terjatuh di dalam parit. Menurut Wakap Polsek dari hasil pemeriksaan, pelaku juga pernah melakukan aksi serupa di kawasan Teho, Kebun Handil, hingga di kawasan Mendalo. Dari tangan pelaku, petugas turut mengamankan dua unit sepeda motor serta rekaman CCTV. Atas kejadian tersebut, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman lima tahun kurungan penjara. Pelaku mengambil sepeda motor di dapur meriah di Kelurahan Sipang Pasipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Untuk TSK di sini ada dua orang, yang pertama atas nama Husaimi alias Husin, yang kedua Saudara Midun.